Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian tempatnya pesulap profesional, duduk, nongkrong sambil ngobrolin sulap. Nah hari ini nih seperti biasa, seperti biasa, gue udah bawain obat ganteng terbaru ya ini bukan lupa obat ganteng generik ini obat ganteng internasional perhatian bener-bener nih, gue udah ngelatih jari gue nih buat nyari kartu as, ya tapi caranya itu tuh spesial, caranya pake listrik satis nih kalau gue gosok-gosok kayak gini nih, liat nih ya gue bisa nemuin kartu as nih eh, kok bukan kartu as? kalau gue giniin tuh, dia baru berubah jadi kartu as dan hari ini, gue bakal ajarin kalian semua gimana caranya ngelakuin itu semua sesaat lagi disini aja ya jadi sebelum kita masuk ke video penjelasannya, gue pengen ngomong terima kasih dulu buat temen-temen legend di luar sana yang udah kirimin video-video hasil latihannya ke gue, thank you very much ya, gue bangga banget sama kalian maaf kalau misalnya ada DM-DM yang gue belum sempet balas satu per satu, ya kan maaf juga tentang motor yang tadi ya, emang kurang ajar kayak gitu ya, anyway, seperti yang kalian tau obat ganteng di channel ini, ya bukan obat ganteng murahan ini obat ganteng kelas internasional nah, karena kelasnya internasional juga harganya sebenarnya mahal ya, nah tapi tenang, tenang saudara-saudara, kita punya cara pembayaran baru ya, cara pembayaran baru kita adalah sistem BPJS, maksudnya apa? bayar pake jempol sama subscribe happy gak hidup, ya? lu cukup like video ini, subscribe ke channel ini kalau lu rasa bermanfaat anyway, ayo kita masuk ke videonya nah, jadi cara paling gampang buat terangin efek ini adalah dengan satu pak kartu yang punggungnya warna merah semua dan satu kartu biru ya, inget ya, kartu biru ini hanya ada disini untuk kepentingan tutorial kartu biru ini kalau lu lagi perform, tidak pernah ada gue ulangi sekali lagi ya kartu biru ini tidak pernah ada hanya untuk tutorial jadi sesaat lagi gue bakal minta istri gue, kameramen untuk ngambil satu kartu dari mana aja inget, ini bisa kartu apa aja tapi untuk kepentingan tutorial kita pake kartu yang warnanya biru oke, siap? ambil satu kartu yang mana aja inget, ini bebas sih, bisa yang mana aja ingetin kartunya, jangan sampai lupa oke, nah alasan kenapa gue pake kartu biru adalah karena gue pengen kalian semua bisa nge-trace kartu birunya lari kemana kartu pilihan penonton lari kemana oke, nah jadi setelah penonton itu udah ingetin kartunya taruh kartunya disini gue arahin dia supaya taruh kartunya di atas and then ini yang gue lakuin perhatiin cara gue kontrol kartu birunya gue akan ambil kartu birunya dan gue akan kocok kartunya just like that satu lembar ke bawah dulu and then gue buang beberapa lembar sekaligus jadi kalau misalnya dalam kecepatan normal nih ini seperti kocokan biasa gue ulangi sekali lagi ya kartunya tadi ditaruh di atas sama dia kalau misalnya dalam performance asli gue langsung lakuin seperti ini aja tuh jadi kayak bener-bener gak ada beban nyantai aja kalau misalnya kalian berasa kok kayaknya kurang ya kocokannya ya bisa lu ulangi lagi cara ngulangnya gini nih, lihat ya jempol akan kontek kartu paling atas empat jari akan kontek kartu paling bawah ya dari sini nih yang lu akan lakuin adalah lu akan jepit dua kartu ini kalau lu tarik semuanya nih dua kartu ini ketinggalan paham? dan lu sisanya lu kocoknya di atasnya lu mau lakuin ini ribuan kali sekalipun kartu pilihan penonton tetap akan di bawah sampai sini paham ya nah kalau misalnya penonton minta kocok gimana? gak masalah karena lu tahu posisi kartunya ada di mana lu tinggal ngintip sebentar sebelum lu kocok terakhir lu udah tahu nih kartu as hati yang dia pilih tadi karena tadi lu berasa ngintip kasih penonton kocok dia mau kocok wah pakai kuali pakai apa lu gak usah pusing yang penting lu udah tahu kartu pilihannya as hati nah disini inilah fungsinya kenapa kita harus tahu kartu pilihan penonton itu apa karena yang bakal gua lakuin adalah seperti ini gua akan cari kartunya gua akan bilang lu masih inget kan kartu lu kan? masih gua akan cari kartu as hati dan gua akan lihat kartu apa yang ada di sebelah as hati nah kalau lu lihat disini nih kartu yang ada di sebelah as hati adalah 8 diamond kalau gua boleh ngomong fair-fairan gua kurang suka kalau nanti 8 diamond berubah jadi as hati karena merah ketemu merah jadi yang akan gua lakuin adalah gini sorry gua mau tanya ini tadi kartu lu bukan 8 diamond dia akan bilang bukan oke lu jangan bongin gua lu ya acting acting ya kan lu jangan bongin gua lu ya enggak enggak bener kok gua bukan 8 diamond oke nah disini nih lihat yang gua lakuin ya gua akan belah kartunya sehingga si as hati itu nanti ada di posisi kedua dari atas ya jadi as hatinya itu ada di posisi kedua dari atas intinya gua ngomong panjang lebar kayak gini nih gua cuma pengen bilang as hatinya harus ada di posisi kedua dari atas poinnya itu doang ya sampai sini paham ya nah langkah berikut lu adalah kita harus nyari break maksudnya nyari break gimana nah gua ajarin nih lihat ya pegang kartunya posisinya si punggung itu menghadap ke dada lu ya si punggung menghadap ke dada setelah itu jari telunjuk taruh di tengah-tengah pak kartu si jempol akan nyari break dan cara nyarinya juga sederhana banget gua tinggal angkat ya gua ngerasain tuh oke ini dua lembar nih lu bisa berasa kok kalau lu sering nyari break lu tau kok itu dua lembar tiga lembar lu tau gak usah bohong itu ya tapi tetap lu harus latihan nah dari sini nih gua nyari dua lembar seperti ini and then disini gua gua bisa relax dulu gua bisa presentasi dulu dan lain sebagainya kalau lu mau langsung masuk ke triknya caranya gampang dari sini nih yang gua akan lakuin adalah gua akan lihat mata penonton dimana oke misalnya mata penonton disebelah sini nih gua akan usahain efeknya itu kartunya itu muncul dari tengah-tengah ini gak pasti tapi gua akan usahain sebaik mungkin itu kartu kelihatan muncul dari tengah-tengah ya gimikan gua adalah gua akan bilang nih jari telunjuk gua itu bisa nyimpen listrik statis nih gua gosok-gosok gosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok gua bakal deketin telunjuk gua ke kartunya oke belum berhasil ceritanya ya kan inget gagalin beberapa kali jangan langsung berhasil gosok-gosok-gosok lagi dari sini nih begitu gua udah gua udah yakin nih gua akan seret kartunya naik ke atas just like that kalau lu penasaran kenapa bisa kayak gitu ini sebenernya trik lama banget di kalangan magician caranya gampang banget liat nih ya gua kasih dari samping nih ya dari samping ini kelihatannya kayak gini nih telunjuk gua disini kelingking gua maju ke depan gua akan seret kartunya naik just like that sesederhana itu dari depan kelihatannya kesannya kayak kita bener-bener pake listrik statis bener-bener kayak kartunya itu naik ke atas just like that oke nah respon penonton apa inget kartu pilihan dia asati dia bakal bilang salah bos bukan itu kartu gua ya kan nah yang akan lu lakukan disini adalah lu tinggal rubah kartunya jadi kartu pilihan penonton caranya gimana liat ya inget posisi terakhir kita kita pake kelingking buat naikin si kartunya naik ke atas dan kita masih simpen break inget ya break ini ditahan sampai terakhir dari sini nih yang lu perlu lakuin adalah kelingking jari manis jari tengah buat kontak kartu yang paling atas just like that tapi jangan ditekan jangan diapa-apain cukup kontak eh sentuh aja dari sini nih si jempol nih bakal lu pake buat ngedorong kartu kedua naik ke atas just like that ya tapi inget dorongnya juga jangan pelan-pelan ini cuma contoh doang kalau misalnya aslinya nih ini gua kasih ada di belakang aslinya ya real speed ya liat ya dari sini gua gituin tuh ya kartunya dan lu perhatiin begitu gua selesai nih liat semua jadi gua berfungsi untuk ngerapiin kartu ini jadi gak ada yang namanya kartu yang miring-miring gak ada kartu yang nge-flash nge-flash jangan sampai kejadian kayak gitu ini tetap butuh latihan sedikit tapi gua yakin lu pasti bisa ya kan kan legend oke nah jadi sekali lagi dari sini kartunya berubah nah sekarang kalau lu udah bisa ngerubah kartunya gua punya satu langkah terakhir yang gak kalah pentingnya buat kalian kalau kita bicara tentang efek color changing gua harus tekankan satu hal kontras itu penting maksudnya apa gua ngomong kayak gini kalau kalian pikir baik-baik kalau kalian rubah kartu dari hitam ke hitam atau dari merah ke merah efeknya itu kurang menonjol di mata penonton tapi kalau kalian rubah ke arah sebaliknya misalnya dari hitam ke merah atau merah ke hitam ya efek itu akan jauh lebih menonjol di mata penonton nah jadi gua minta kalian pikirin itu baik-baik kenapa gua tekanin poin ini karena kalau kalian pikirin baik-baik efek yang gua ajarin hari ini hanya ngerubah portion kecil dari kartunya ya jadi kita harus maksimalkan semaksimal mungkin bener gak? ya kan? nah inilah yang menjadi landasan utama kenapa gua ngajarin kalian cut control seperti ini hari ini anyway ayo kita lanjutin videonya kalian semua udah belajar tentang kontras kalian belajar tentang kontrol kalian juga udah belajar eksekusinya sekarang kita belajar gimana cara clean up-nya ini fase paling penting di sepanjang permainan ini perhatikan baik-baik gua mulai dari pertama dulu dah ya tadi 5 hati berubah jadi kartu 9 skop ya disini posisi terakhir kalian yang kalian bisa lakukan adalah nomor 1 kalian bisa clean up tanpa clean up ya maksudnya apa? kalian bisa bersihin ini tanpa harus bersihin ini cara yang biasa gua lakuin gua pake jari tengah gua ya gua akan dorong kartu ini ke jari tengah yang ini and then gua akan puter semuanya and then gua pegang 2 kartu seakan-akan dari 1 lembar ya ini clean up tanpa clean up jadi gua biasa dengan boom style pede aja 9 skop ya kan? boom gua jalan gua tinggalin penonton gua itu style gua kalo kalian gak begitu nyaman dengan style itu gua ajarin lu cara clean up kedua oke jadi metode kedua lu bisa sambungin dengan permainan lain jadi gua kasih contoh lu tinggal tarik 2 kartu sekaligus ya inget ya ini 2 kartu sekaligus lu tarik 2 kartu sekaligus langsung ke atas seperti ini and then lu bawa semuanya turun ya and then karena tadi lu pegang 2 kartu sekaligus lu bisa ngelakuin ini nih lu ambil kartu ini lu claim ini sebagai 9 skop jadi lu bilang oke oke perhatian 9 skopnya ya gua taruh kurang lebih di tengah-tengah seperti ini ya watch kalo gua snap kartu 9 skopnya naik ke atas ya just like that nah itu metode kedua sekarang kita masuk ke metode ketiga untuk teknik clean up ketiga yang kalian bisa lakukan adalah kalian pake jempol kalian ya 4 jari di wajah jempol di punggung kalian bisa pake jempol kalian untuk dorong itu kartu ke belakang just like that and then kalian ambil kartunya keluar and then kasih ke penonton kalian ya itu yang bisa kalian lakukan sebenarnya gak harus di posisi ini di posisi yang lain juga bisa jadi misalnya dia udah berubah jadi kartu 5 hati boom ya lu bisa bawa kartunya ke bawah seperti ini tapi semuanya jadi terbalik jadi jempol yang nyentuh wajah 4 jari nyentuh 4 nyentuh punggung kartunya and then lu tinggal dorongnya kartunya itu begitu lu dorong kartunya keluar tuh liat gak ini udah tinggal selembar that's it apapun gaya yang lu pake gak ada yang salah yang penting lu pede aja yang penting abis main jadi ganteng ya jangan lupa dicoba yang penting ya yo legends gua tetep pengen kalian ikut gerakan ganteng nasional meskipun kalian baru belajar bukan berarti kalian gak bisa ganteng nah jadi caranya gampang banget ya kalian siapin 2 kartu yang kontras kalau bisa item dan merah siapin di paling atas nah kalau udah nih kalian tahan aja breaknya di sebelah sini ya kalian setup kartu pertama seperti ini just like that ya inget kenapa gua ajarin kalian setupnya seperti ini karena instagram story cuma bisa 15 detik jadi kalian harus secepat mungkin kalau udah nih kalian tinggal pencet tombol rekamnya kalian lakuin ini seperti biasa ya pastiin gak ada yang bocor gak ada kartu-kartu yang miring kalau kalian udah double check semuanya speednya udah bagus terus gak keliatan kayak ada kartu yang naik ke atas seperti ini tag buat instagram ini instagram gue jangan lupa kasih hashtag belajar dari Rinku ya ntar gua storyin ulang thank you very much yo legends terima kasih udah nonton sampe sini kalau kalian pengen belajar manipulasi kartu dengan baik dan benar jangan lupa klik video disini kalau kalian pengen belajar cara ngocok kartu dengan baik dan benar jangan lupa klik video disini atau mungkin kalian pengen belajar cara ngilangin koin yang sederhana jangan lupa klik video sebelah sini nama gue Rinku Faiz Roy sampe jumpa di video gue berikutnya inget satu hal be kind to one another bye 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 Terima kasih.